...munya, sepatut satsu Gunma menangkan jersey putih-putih-putih. Ya, tampaknya ada semacam seremoni lagi nih, Tarik. Kabar mengejutkan muncul dari pemain abroad Indonesia, Pratama Arhan. Dia akhirnya kembali diturunkan oleh klubnya asal Jepang, Tokyo Verde. Dirinya, dimainkan saat berhadapan dengan sama klub Liga 2 Jepang, Tespa Kuatsatsu Gunma di babak kedua Piala Kaisar 2023. Menariknya, Pratama Arhan dipasang sebagai starter di wajah tersebut. Pada akhirnya, pecinta sepak bola tanah air bisa menyaksikan aksi Arhan berseragam Tokyo Verde. Pratama Arhan sudah lama sekali tidak diturunkan Tokyo Verde. Namun sayangnya, pertandingan tersebut tidak ditayangkan secara langsung. Pertama Arhan sendiri setelah lama sekali tidak diturunkan Tokyo Verde. Bekiri adalah timnas Indonesia itu telah bergabung dengan klub tersebut sejak Maret 2022. Agar tetapi, dia baru sekali diturunkan oleh klub tersebut di laga resmi. Dia terlihat kesulitan bersaing dengan pemain Tokyo Verde lain yang menempati posisi yang sama. Namun pelan tapi pasti, Arhan mulai mencuri perhatian pelatih Tokyo Verde. Dengan dimainkan di laga melawan Gunma, Arhan bisa membuktikan kualitasnya. Cantik rasa, sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, gak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia. Jangan lupa subscribe Timnas Magazine. Terima kasih.